Alhamdulillah 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 Ruzgi Bapak Muslihat Bapak Darby Kau teman-teman ya, DPRD Kabupaten Pati kan beri yang tersebut Masa pun ya Rencang-rencang sangking PCNU Kabupaten Pati Rencang Rauh Bapak Ustaz Yair Yusuf Hasif Rencang-rencang sangking danser Bagi ansor, terima kasih Juga tidak ketinggalan teman-teman dari GBK Dari muslimat, dari satayat Para hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah SWT Tidak lupa teman-teman dari birokrasi ASM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Maupun dari pusat Sekaligus dari Kabupaten Pati yang hadir Dari Beperintah Provinsi, dari peserah maupun dari Binas Tenaga Kerja Yang hadirin langsung bawa Ibu PLK itu Khususnya terima kasih Yang nyambung terhadap BLK Karena BLK ini di Kementerian Tenaga Kerja Dan Alhamdulillah Reode yang pertama Bapak Presiden Republik Indonesia Meluncurkan sebuah program Yaitu Balai Latihan Kerja Komunitas Yang ada di kondok-kondok pesantren Alhamdulillah pada tahun 2019 Sudah terbangun Sudah 900 113 Insya Allah di tahun 2000 akan ditambah 2020 akan ditambah 2000 PLK lagi Dan Alhamdulillah Yang hari ini Salah satunya yaitu BLK Pondok pesantren Al-Ikhlas Mk Mengelola Pengelolahan hasil pertanian Dari itu mari kita bersyukur Kita bisa ikut hadir Menyaksikan Peresmian BLK Yang mana peresmian BLK Ini Diresmik Ini Ini Pondok pesantren Orang cuman peresmian Ini Dicantong Kali Maulik Nabi Boleh Kafa'ati pun Kanjeng Nabi Wonton Ingkudok Sehingga Balai Latihan Kerja Komunitas Wonton Ingkudok pesantren Al-Ikhlas Mk Sakjut Tingkang Mopo Dibawah Dan Bapak DPR RI Bita Bapak Giai Arwani Tomapi Giai Manfaat Lantarokan Wahus Samput Dibawah Sampai Akan Kuhni Kalian Bapak Bupati Bile Menawi Inspekturi Orang Onok Ning Ini Pondok Pesantren Al-Ikhlas Sakit Koordinasi Kalian BLK BLK Ingkang Dibu Kalian Diampu Kalian Kabupaten Kanami Bodeng Sakit Makin Jika Kami Dari Pemerintah Provinsi Ufisial Untuk Memberikan Pendampingan Pelatihan Pelatihan Yang akan Dilaksanakan Oleh BLK Komunitas Pondok Kesantren Al-Ikhlas Menikah Tentu Nipun Kita Bersyukur Kalian Mopo Ingkang Kita Agendakan Menikah Monggo Kita Saring-saring Boleh Safa'ati Kanji Nabi Kanji Maos Allah Sali Allah Sayyidina Muhammad Amin Sali Amin Amin Pertama Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kami Mengapresiasi Dengan Keterusnya Sediaannya Kondok Besantren Al-Ikhlas Untuk Menerima Salah Satu Balai Latih Kerja Komunitas Kenapa Kami Berterima Kasih Karena Kita Sadar Dini Bahwa Kondok Besantren Merupakan Salah Satu Aikon Salah Satu Fondasi Keperdekaan Negara Kita Dan Lebih Lebih Para Ulama Para Haba'if Dan Para Pemuda Angkor Menggerakkan Menggelorakan Seruan Untuk Mengusir Berjajah Dengan Watwa Dari Hadratus Kalau Waktu itu Hadratus Mengeluarkan Sebuah Patwa Mengeluarkan Sebuah Wajiban Bagi seluruh Umat Islam Yang Yang Ada Di Kilometer 80 Dari Kisaran Tidak Yaitu Dari Kota Surabaya Ini Keranten Koro Hadratus Seh Utamini Pun Hadratus Seh Pendiri NU Menyerukan Maka Kewajiban Itu Dilebarkan Diluaskan Bukan Hanya Sebuah Kewajiban Ini Dari Sunnah Menyebar Sehingga Daerah-daerah Yang Lebih Dari 80 Kilometer Itu Dibatangkan Termasuk Dari Kabupaten Sudah Pagan Musane Diturunkan Seluruh Stakeholder Yang Ada Di Bawah Maungan Habratus Seh Cabang Cabang Dipun Gerak Sedangkan Termasuk Sengah Perhatian Babi Dan Sengah Berikut Ini Bentuk Apresiasi Kami Mengakui Dari Pemerintah Bahwa Pemerintah Itu Harus Mendekatkan Diri Ada Beribu-ribuan Dan Bahkan Jutaan Yang Ada Di Kondok Pesantren Yang Harus Kita Pikirkan Di Jawa Tengah Mawat Beruat 500.000 Sampai 600.000 Sampai Yang Itu Semua Juga Harus Kita Handirikan Sehingga Tidak Tepat Sasarannya Bahwa Kalau PLK Itu Ada Di Pondok Pesantren Apalagi Kita Tahu Bahwa Dari Pondok Pesantren Itu Memiliki Peganan Ajaran Yaitu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Melekat Abed Di Tubuh Rasulullah Yaitu Sifat Sifat Salah Satunya Adalah Sifat Kondok Kesantren Memiliki Keutamaan Yang Sifat Yang Benar 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 Bisa Mengalokasikan Dan Menyampaikan Dengan Betul Dengan Benar Kebenaran Inilah Yang ada Di ajaran Mondok Pesantren Maka Kita Percaya Bukan Bukan Hanya Itu Apabila Pemerintah Sudah Mengalokasikan Anggaran Dengan Berbagai Program Itu Tidak Bisa Berjalan Apabila Semua Itu Tersimpan Artinya Tersimpan Tidak Tersampaikan Kepada Masyarakat Maka Pondok Pesantren Juga Yang Mengajarkan Sifatnya Rasulullah Yaitu Tablet Yaitu Menyampaikan Kepada Masyarakatnya Dan Insyaallah Kalau Pondok Pesantren Yang Menyampaikan Masyarakat Itu Langsung Percaya Benar Nisi Nyampe Akan Bula Buku Sire Keungkoma Terus Nyampe Ini Ada Ini Kira 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 Berangkat Kenapa Orang Itu Langsung Bekerja Benar Tapi Nisi Ngucap Wau Bu Yang Memiliki BLK Komunitas Dengan Tabletnya Yang Menyampaikan Benar Benar Itu Bisa Langsung Realisasi Saya Menikah Apabila Dari Pemerintah Pusat Yang Dikomandani Oleh Bapak Presiden Sudah Mengintruksikan Bahwa BLK Itu Ada Di Pondok Pesantren Yang Dinamakan BLK Komunitas Maka Pemerintah Dari Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Yang Ada Di Bawah Kabupaten Bahkan Sampai Ke Kedesa Itu Harus Satu Galun Satu Arah Bawah Orang 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 Yang Gaya Program BWBW Pemerintah Pusat Wismomong Garis Besare RPJM Eni Nasional Wismomong Bahwa SDM Punggul Indonesia Maguk Ini garis Besar Pemerintah Kabupaten Provinsi Yomu Miru Berarti Kita Sekarang Sudah Mulai Bawah Bukan Lagi Pembangunan Di Dalam Infrastruktur Ini Harus Sudah Pengembangan Atau Membuat Tumber Daya Manusianya Harus Maju Harus Memiliki Misi Dan Misi Untuk Paling Maju Kalau Sudah Unggul Maka Kami Mudah AWDW Ini Sepakat Bahwa Korupsi Harus Dibuang Saya Ngebang Korupsi Ini Jawabin Pemerintah Gubernuri Wakil Gubernuri Orang Kalah Penting Mas Asis DPRD Ini Rencang-rencang Yang Ada Disini Ini Disini Salah Nol Bater Usah Pikir Ngomong Penyebabnya Korupsi Ngomong Pasti Langsung Tekor Nih Nih Pemerintah Nih 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 Langsung Ngomong Nih Bahwa Lupa Juga Terkadang Dan Masih Banyak Cenggadek Nih Ketangkap Nih Nol Juragan Juragan Rumah Nih Juragan Itu Nampung Seng Dui Industri Ting Dui CV Atau PT Tak Bonten Termasuk Seng Ngelola Hasil Pertanian Nih Itu Juga Bermain Ikut Ambil Ting Dui Kapal Ini Nih Ikut Ambil Kabupaten Pati Itu Botong Namun Petani Bukit Dari Nol Nol Tadi Pagi Saya Sudah Komunikasi Didatangi Dari Teman-teman TPI Sara Dan Sebagian Pasarakat Melayang AB Kalipun Sampai Kejurakan Kalipun Bukit Menulau Kita Ngobrol Sampai Dituntun Jawa Tengah 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 Setiap Urus Semarang Tengah Ngurusi Kamal Sisi Penijinan Itu Bisa Pahing Sepuluh Semarang Tengah 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 Ngomong Rintik Ngeleng Ngeleng Mereka Memperbaiki Terus Tengah 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 Nah itu seperti Yang pertama Dijalun Ijin Kanggu Ijin Kapal Apa? Diterang Tengah Pertama Ini Satu Daringi Gross Ini Ini Wonten Penamanan Kapal Nama Kapal Nama Kapal Apu Turun 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 Mulai Pengumpulan Kapal Tengah Pengumpulan Kapal Kapal Jadi Nama Tengah Ijin Ijin Macem Macem Perintik Kulau Ngetan Apa? Ini Kulau Ngerti Bahwa Itu Ada Di B3K Kulau Tengah Kelautan Kulau Bigu Sakh Bandar Dan Sebagainya Kulau Petani Terus Kulau Tengah Kulau Tengah Juragan Kapal Kulau Takun Kira 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 Kapal Ini Kira Kapal Ijin Dimulai Sak Kus Kapal Nyeplung Nye Laut Kaka Dimulai Pernamaan Kapal Kau Kami Sudah Kau Pernamaan Kapal Sudah Terus Tahapan Kedulanya Nah Kus 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 Kapal Nye Plung Laut Ketak Kus Kus Maka Kala Seperti Ini Berarti Saya Salah Pemerintah Yang Lambat Memberikan Ijin Nopo Dari Masyarakat Ini Juga Masyarakat Ternyata Maka Saya Sampaikan Nek Koyang Ngo Nek Ono Audit Teko BBK Teng Ketangkap Piro Piro Seng Ijin Ata Seng Ijin Seng Ijin Bahasa Nek Ijin Orang Ijin Ijin Teng Ijin Lepul Lepul Terima Teng Lepul 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 Teng Maka Saya berharap Oleh saat ini Saya dari Pemerintah Akan Memperbaiki Sistem Ijin Dan Sebagainya Teng Tekom Masyarakat Ngajar Ijin Bu Terpek Karena apa saat ini Sakti bisa disampaikan Oleh Bapak DPRRG Bahwa kita saat ini sudah masuk Industri 4.0 Artinya apa? Semua sudah tidak bisa ditutupi Semua by system Perizinan sudah dipakai E, ngekos E Artinya sudah elektronik Semua terkata Gak bisa aku pula pagi dengan sedaya Itu tepanggalnya Somolas Januari Diprint putul tanggal Slawai Januari Logika ini yang akhirnya kami Pakai Kami sudah mulai ke sistem Elektronik PJM ya gak usah Ngetik-netik sampe yang telefoni kantor disini Cukup sampe yang buka Teng website pemerintah Provinsi Jawa Tengah Buka Kak Johaniku Ijini obawai Persyaratan ini obawai Pun waktu itu tinggal ditingan kiri Kak Johanik ini dibalas Ini uis lengkap Orang dimini kantor Ambil berkas itu Ini kita memudahkan Cengis kaktisnya ternih ini Orang ini gak diapusi Maka Apatila kita mengajukan Ijin Tenggeras 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 pengunggulan Mau kau Terus berpudu ini kapal Terus Jaluk Pudun Kabe suratnya Ya orang itu Sebab Makau Satu Sedipukur Ternyata Kau takut Setelah dipukur itu Sampai kapal turun di lautan Berapa tahun Dua tahun Bikin kapalnya Kalau Tertum Terus Ijin pengunggulan Keluar Januari Saat ini Ijin Operasional Keluar Januari Saat ini Maka ini bisa bagi temuan BPK dan lain sebagainya Yang mengaudit kami Pelanggaran-pelanggaran Yang harus kita terdekam Karena pemerintah tidak bisa berbeda Sendirian Pemerintah harus merangkul masyarakat Maka kami Lewat pondok pesantren Kita ragu Cepat mereka yang dipercaya oleh masyarakat BLK kita dampingkan Peribinan kalau bisa ada Dari pondok pesantren nanti yang Keluar teman-teman Dari pondok pesantren Memiliki sertifikat Dari notaris dan macam-macam Kita ragu ini untuk apa? Membelantas korupsi jalan-jalan Maka sifat Rasulullah SAW Masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat Bidik Amalah, tablet, padolah Itu bisa kita realisasikan Sebagai umatnya Rasulullah SAW Bener Bidik Tablet kita menyampaikan Begini lecaranya minus Begini lecaranya ngatur Dan lain sebagainya Kita ajak musyawara Para kelapa Kita sampaikan juga Pemerintah terbatas Kita menyampaikan kepada masyarakat Yang jumlahnya begitu Dan yang gak mungkin bersendiri-sendiri Maka kita mengambil langkah-langkah efektif Pondok pesantren link-link itu kita gerakan Alhamdulillah di Jawa Tengah Sudah tertentu yang namanya Organisasi Santri Gaya Di setiap kabupaten sudah tertentu Ini kita rangkul kita Berdayakan untuk menyampaikan Program-program pemerintah Di pemerintah Provinsi Jawa Tengah Perhatian kita terhadap Pondok pesantren kepada guru Sudah Kita implementasikan Dengan insentif guru Nabiin, DPK, dan Pondok pesantren Pondok pesantren Orang ngajak Sari Aptok Kau tidak Yang dipekal Kau tidak Pondok pesantren Kau tidak Kau tidak Ngapal Al-Quran Tapi fasilitasi Saya tidak Yang mengapal Al-Quran Di Bumi Suja Atau di Bari Misan Dan yang ini Pondok pesantren itu Pemerintah memberi hadiah Yang mengapal Puluh-puluh Jus Bilhoi Pondok pesantren Di Wisuda Ilah Pondok pesantren Pemerintah Provinsi Provinsi akan memberikan Hadiah 1 juta Peranak Kapan ikut Buat nanti Sejak Kau lagi pulang Satu bulan Setelah itu Kau lagi tarik Laksun kami datang Salah satunya Dari teman-teman Kau 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 sebetulnya kita kekroding kek ilmu milang lu ngejuang lain ini balik dari kata lalu semua bertemu ambil sehingga bertemu saka wakilnya orang ditekani pula wakilnya pula saking keserak saken saking asisten saken saking tega dan lain sebagainya saken mewakil nah ini, sebetulnya gua informasi nawa maka tidak cukup cuma temen bener cuman apa caget dipercaya betul cukup keda terdasar yang kami tahu SDM unggul Indonesia walaupun saya menikah kita sifat-sifatnya kami menikah kita kulit-kulit kita implementasikan insya Allah kita menjadi bayi batun wapapun saya ingin pemerintah mengapresiasi mereka kalau di peninggungan kekali bukti sampaikan juga pemerintah itu pun kerjasama kalaipun negara jepang kalaipun si temawan saken melewak BRK Provinsi Jawa Tengah kami diberitahu pak, kami tidak bisa punya apa kerjasama kesehatan maka kami butuh menjadi tenaga kerja atau menjadi pegawai insya Allah dari kami membuka pelatihan itu sampaikan masyarakat kita nanti akan beri latihan bekal bahasa kebisipinan yang penting sudah ini bisa kita capai kita kirim di Korea atau ke Jepang untuk bulan pertama 15 sampai 16 sampai 19 juta satu bulan kira-kira jenis kurang di gaji 19 juta 4 bulan kalau gajinya pula mau 7 juta rosa kira-kira jenis nah ini di gaji sekolah sejuta satu bulan ini sekilin tambah kemahiran ini sumber daya manusia ini bisa ngejar bisa dinaikkan maksimal sampai 30 juta per bulan kalau tidak salah puluh-puluh juta per bulan ini kira-kira sudah tidak tahu maka kita dorong sumber daya manusia kita kasih pelatihan-pelatihan lewat kerjasama kami pusat warna kami dengan DPRD meningkatkan anggaran pendidikan Alhamdulillah Jawa Tengah dinas pendidikan kita sudah kita naikkan 1,5 1,7 triliun kita bagi pemberdayaannya apa kita kasih bosda ini gue benar-benar mengawasi mas akhirnya ya bosda tempat ini saat ini SPPD pun di pur gratis di sekolah SMA SMK di balik bentuk usaha kami cek negeri cek swasta antri cek akreditasi B kali D kenapa kami membuat ini kami ingin semua berintegritas bukan di pemerintahnya saja akan tetapi sejak di pendidikan banyak yang saya tanya ngomong ngomong kenapa akreditasi BK CCTI ini 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 di akreditasi yang ini komputer ekonomi ini lah maka kami ajak tidur pendidikan ini yang pendidik untuk membentuk sebuah karakter bangsa kita tidak bisa membuang korupsi kalau diri kita tidak berintegritas mungkin gak ada sifatnya kandir nabi yaitu yang positif maka kita dikunci Bapak Ibu sekolah mulai dari sekolah ayo kita bareng-bareng ini awaku sekolahnya di room 7 untuk ayo ngomong api mulai gak kokoh maka keperluan untuk menjadi sekolah tipe A yang harus disiapkan apa kenyati kenyawat bong bong kawak-kawak untuk mendorong sekolah-sekolah bukan di C atau B lagi tapi sudah A semua harapan kami seperti itu maka dibikinlah jonasi tidak ada sekolah favorit semua sekolah harus berpapun kalau sudah sampai itu kita dorong SDN itu nah dari sini kita menunjukin seberapa integritasnya sekolah-sekolah yang ada di dalam tidak ada banyak kita teladani sifatnya gandir ini menampilkan menampilkan okohon ini sumber dayanya memiliki kepercayaan dan bisa diperoleh amanah amanah itu waktu ini sangit pemerintah provinsi Jawa Tengah perangkat Alhamdulillah Jawa Tengah menekol Bupat ini DPR Kepulat ini Provinsi DPR Kabupaten Pemerintah Provinsi Kabupaten bareng-bareng Neladani sifat Sibiki Kanjeng Nabi Neladani sifat Amanai Kanjeng Nabi Neladani sifat Toplenai Kanjeng Nabi Tengifate Fatanai Kanjeng Nabi Alhamdulillah tahun ini Jawa Tengah Bupat mengubahkan pemerintah Terima kasih.